Berbagai cara dilakukan pengurus masjid untuk berbagi kepada sesama saat bulan ramadhan, salah satunya dengan membagikan bahan makanan ke masyarakat di sekitar masjid. Seperti yang dilakukan di Masjid Darussalam Desa Kedemangaran Kecamatan Dukuturi Kabupaten Tegal, takmir masjid setempat membagikan ratusan bungkus bahan sayur secara gratis kepada jemaah. Tak hanya sayur, jemaah juga mendapatkan bahan lauk pauk seperti tahu, tempe, dan daging. Bagi-bagi bahan makanan gratis itu dilakukan setiap ahad selama bulan ramadhan setelah kuliah subuh. Adapun, pembagian perdana dilakukan pada ahad 17 Maret 2024. Tadi berarti pembagian sayur ini program dari masjid gitu ya? Ya, program dari kiasan Masjid Darussalam untuk kegiatan itu satu minggu sekali. Yang dibagi apa aja? Berbagai macam sayur, untuk minggu pertama sayur asem, untuk kedua sayur sok dengan ayam, yang ketiga itu sayur kangkung, yang keempat sayur ladeh gitu. Berapa tadi yang dibagi? Untuk minggu pertama ini 150 paket. Untuk penerimanya berarti siapa aja? Untuk penerima itu khusus Masjid Darussalam dan sekitarnya yang membutuhkan. Kalau sayurnya berarti belinya di warga sekitar atau gimana? Warga jemaah dari Masjid Darussalam yang jualan khususnya. Untuk biar memajukan ekonomi mereka, kami tidak membelanjakan ke luar daerah, khusus orangnya sendiri juga.